Polisi telah menetapkan IPS 27 tahun pelaku penganiayaan terhadap anak selebgram Emi Agnia JAP berusia 3 tahun sebagai tersangka kasus kekerasan pada anak Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, IPS mengaku menganiaya korban dikarenakan jengkel Korban menolak diobati karena bekas cakaran di tubuh korban Diketahui IPS merupakan babysitter korban Penganiayaan ini terjadi pada Kamis 28 Maret 2024 Saat korban ditinggal berdua dengan pelaku Berdasarkan hasil rekaman CCTV, tampak IPS memukul, menjewer, mencubit, hingga menindih JAP menggunakan bantal dan buku Tak hanya itu, ia juga menyiramkan minyak gosok ke badan JAP Akibat penganiayaan itu, JAP mengalami lebam di bagian mata dan secumblah luka di telinga dan pipi Atas perbuatannya, IPS dijerat dengan Pasal 80 Ayat 1 Subsider 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Sub-Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara Tim UTV mengabarkan